Intro Bertempat di GWK Fiskuratul, Kramat, Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H menggelar selatur rahmi dengan pemerintah desa, BPD, TPPKK, serta para pemangku kepentingan baik itu tokoh agama dan masyarakat desa sekecamatan Teluk Ramat selasa siang 10 September 2024 Kehadiran Bupati Sambas Haji Satono yang ditemani Ketua TPPKK Kebudayaan Sambas Yunisa Satono ke lokasi disambut hangat oleh Ketua DPRD Kebudayaan Sambas Abu Bakar serta Forkopimcam Sekecamatan Teluk Ramat Selain bersilatur rahmi, Bupati Sambas dalam kesempatan tersebut juga menerima RKP Desa Sekecamatan Teluk Ramat tahun 2025 serta penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Sambas kepada TPPKK Poshandu dan Amil Sekecamatan Teluk Ramat Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H dalam sambutannya tujuan hadir dirinya ke Teluk Ramat untuk bersilatur rahmi dikarenakan di tahun 2024 ini dirinya mengungkapkan bahwa Teluk Ramat merupakan kecamatan yang dibilang istimewa Lebih lanjut Bupati Satono mengatakan bahwa selatur rahmi juga menjadi sarana interaksi positif untuk berkomunikasi bahkan saling ingat mengingat agar selalu bersama dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan bertukar pikiran untuk membincangkan berbagai aspek khususnya demi kemajuan kebutuhan Sambas Kesempatan tersebut Bupati Satono mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Teluk Ramat yang hadir yang membantu pemerintah antas andilnya membangun kebutuhan Sambas Kecamatan Teluk Ramat itu kecamatan istimewa Kenapa saya katakan istimewa Dari total Bapak-Ibu APB-19 yang mencapai 2,7 Jun 2001-2004 Jun Saya sampaikan kepada Bapak-Ibu Berenai Prakades Terima kasih banyak 3 tahun 2020 kemarin Saya mengembangkan amanah di Bupati Acara Selaturahmi ditutup dengan penyerahan RKP Desa yang diserahkan langsung oleh Sekcam Teluk Ramat Buradi Kepada Bupati Sambas Haji Satono Serta penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Sambas kepada para tokoh agama dan masyarakat Serta PKK Sekecamatan Teluk Ramat Dinas Komunikasi dan Informatika Kebutuhan Sambas melaporkan